all right guys welcome back to my channel guys ya IGTV Pembeli nah disini kita lanjut beban Mobile Legends Adventure guys ya oke di sini saya mau ini guys mau sharing video dimana saya melewati campaign 5220 dan 52 eh 52 5420 dan 5425 guys ya dengan menggunakan ID Momo ya di sini saya juga sudah lewat guys ya di IGTV sudah sudah lewat ya jadi tapi kebetulan saya rekamnya di Momo aja jadi kita langsung aja check it out guys ya let's go Oke guys ya bosnya disini 5420 yaitu ada Bane ada Anzo Saber dan Rafaela juga tamu guys ya oke powernya sudah luar biasa guys ya oke di tim pertama oke ini formasinya formasinya Excalibur guys ya saya copy semua ya dari 1 2 3 4 5 ya oke cuma ada beberapa hero saya mungkin saya ubah guys ya saya kena nggak punya oke tim pertama kayak gini guys ya tim light sama karya itu di belakang free hit guys ya tank-tanknya bisa nahan semua musuhnya dan di tim kedua nih guys ya kita gunakan tim failure guys hanya high loss dan ya sama support-supportnya guys ya dan yang di tim tiga ini ini saya kata sekali berpake pinjaman pinjaman hero pinjaman apa martis gimana nah kebetulan yang saya pinjam itu adalah Yuzhong guys jadi saya pakai aja Yuzhong nya guys ya jadi ya pakai Yuzhong aja lolos guys jadi luar biasa nih guys ya dua Yuzhong ya seharusnya kemudian di tim empat kita gunakan ini ada tiga tag dan dua dak desa ada Karina disini aja ada Xbox bakar bakar dan Vexana cari papet ya oke dan lanjut tim kelima di tim lima nih kita kita full Marshal ya saya di sini one-one bakal menukar si tamusnya guys supaya tamusnya itu cepet terima debuff ya maksudnya menerima damage dari dari kita punya tim itu lebih gede dari biasanya guys ya oke kita lanjut ya saya langsung aja kita start ya oke Kagura sudah mencari ini guys ya mencari Shikigami ya guys ultinya guys ya dan kode juga sudah ulti ya di sini tanknya berhasil nahan ya Gatot sama si Uranus berhasil nahan ya walaupun di kita punya hero dua sudah ditarik sama si ini sama si Prenko guys ya oke kita punya hero masih aman guys yang apa kari sama sini si ya Odet ya masih aman guys ya kena si Prenko nya kena taunting ya oke sudah selesai ternyata guys ya oke kita lanjut guys di babak dua ya babak dua disini Valir terkuat guys ya jadi isi PC lah guys ya kalian tahu sendirilah ya tim Valir ya kalau sudah apalagi kalau Valir Torrent itu sakit sudah ulti sudah sakit dan sudah sudah rata aja guys ya sisa si Hanzo aja ada ya ulti mungkin bakal heal lagi sempat heal oke sempat ulti lagi guys ya heal lagi dia tapi ya sudah dikeroyok ya guys ya sisa satu orang aja eh satu hero aja maksudnya sudah isi PC lah guys ya oke lanjut babak ketiga guys nah babak ketiga nih guys ya 2 Yuzhong ya ya 2 Yuzhong GG ini guys ya nah oke alis kita taruh di belakang guys itu saya pakai alis kalau enggak salah si gasi kaliber pakai Gavanna guys ya dan disini alis masih bisa sanggup agaknya nahan si Saber guys ya oke Yuzhong sudah mulai ulti guys ya nah cari damage ya cari mana musuh yang sekarat uh alis kita mati guys ya Oh kita punya mati juga sih apa namanya si Angela ya tetapi nggak apa-apa guys ya dua Yuzhong ini sudah luar biasa lebih depan cukup gajah sendirian aja bisa bisa menang guys Yuzhong sendiriannya bisa menang nih guys nah musuh kalau sudah sekarat kenapa ketirnya Yuzhong itu mati aja guys ya apalagi musuhnya ini tidak ada ini guys ya tidak oh tidak ada healer ya tidak ada healer ya musuhnya ya oke musuhnya mana dapat papet dari alis kita guys ya oke mati sudah efek sananya guys ya ya nggak ada healer ya kalau tidak ada healer aman guys pasti pelan-pelan pasti mati itu sama Yuzhong ini sama Lundox ini kena ini Yuzhong Lundox ini susah matinya guys ini Yuzhong ini lemahnya sama ini Marshall ya Marshall kayak si Edetail ya clean nah gitu guys tetapi kalau kalau jenis saat-saatnya lagi kayak ngimpun energi Wah itu itu kebal guys ya kebal guys damage yang dia terima itu sedikit banget oke dah selesai guys luar biasa dan lanjut kebapak keempat guys babak keempat ya oke bakar-bakar sudah blocknya ya sabernya juga sudah loncet bisa ada saya sabernya sudah loncat nah ke sana mencari yang sekarat nah disini sekarat adalah helcet ya nah helcetnya langsung sama itu silent guys ya di stun sama Lolita nya oke dan Karina nya ulti juga langsung aja ngincar Rafaela nya guys ya nah Rafaela sudah diincer tadi susah kesulitan dapat energi ya oke kita punya Vexana juga diincer sama Karina musuh oke sama-sama sudah mati Vexana nya mati sudah dan sisa Karina nya aja guys ya oke dikroyok guys ini dikroyok 4 lawan 1 masih kuat juga Karina guys ya oke dah berhasil mati ya oke kita lanjut babak kelima guys nah oke tamu sudah diswap guys ya oke tamu sudah diswap langsung aja itu mati dengan cepatnya saya memang tim terakhir ini tim yang paling easy guys ya paling isi-isi lagi tidak ada masalah ini guys luar biasa guys ya oke kita langsung aja lihat rekapannya teman-teman ya guys ya tim pertama tadi odet gcmbp-nya tim kedua valir ya tentu aja guys ya valir dan ketiga adalah yuzhong ya dan keempat adalah Xbox guys bakar-bakarnya sakit di awal guys ya dan yang kelima adalah siklin ya saya wikin ggwp juga ya oke dan kita langsung aja lanjut ke boss berikutnya guys ya 5425 guys disini ada grog, mia, kadita, eudora dan cyclops guys ya oke ini hero elemental semua guys ya oke powernya semua 19 juta ya kecuali cyclops saja paling rendah sendiri dan ini informasinya 1-5 mirip sama formasi yang tadi guys ya jadi nggak perlu banyak ubah guys ya ini sama aja nih kita ngarepin tanknya berhasil nahan di depan dan juga yang di belakang ini free hit ya supaya bisa langsung aja menghajar versi valirnya dan di tim kedua ini tetap sama juga tim valir ya dan tim ketiga ini agak berubah guys ya kena disini kita sudah tidak ada yuzhong pinjamannya disini saya gunakan pakai tim kayak gini dan yuzhong tadi kita pakai lunox di sini guys ya oke eh lunox memang tadi ada pakai lunox disini kalau nggak salah yang diganti ini saya nggak tahu lagi ganti apa ya mungkin lanflot ya dan tim keempat tim keempat sama persis guys ya masih sama persis ya tidak ada beda ya guys ya tim keempat oke ini kena terlepas guys ya oke tim keempat sama guys kita ngandalkan Xbox cari puppet ya juga dan tim kelima juga sama guys ya tidak ada beda persis ya masih sama si marshal tim marshal ya tim marshal dan kita bakal menukar estesnya disitu tadi guys ya oke langsung aja guys ya ketarungan pertama guys wuuh oke valirnya dikasih tidur ya sambil si Kagura mencari ini guys mencari Shikigami guys ya nah bagi kalian yang mungkin ya merasa Kagura sudah tidak berguna di JBR ya tetapi ini masih lumayan berguna gimana guys ya si Kagura ini bisa kita pakai di kempen kita bisa pakai jadi miracle power ya guys ya oke kita langsung lagi babak kedua ya nah ini sebenarnya kalian tahu lah guys tim valir guys ya di torrent di support Angela ulti support Angela ulti selesai guys begitu aja guys ya simple dibantu heal sama si estes dan tadi si Harley juga hilangin topi musuhnya guys ya yang berbahaya guys jadi ini termasuk untuk isi PC ya oke kena tiap ini dapat counternya nih guys istilahnya kita tim kita ini semua nih kalau saya pikir masih bisa dipakai kenal counter-counternya juga ya dan kemudian di tim ketiga guys ya nah Yusung sudah beraksi oke Lancelotnya langsung ganggu sih ini ya Shikort ya guys ya saya pakai go Lancelot supaya jat Shikort itu oke ultinya masih ke arah ke hero-hero kita tapi nggak papa dia bakal mati diganggu sama Lancelot oke mati guys ya oke masih lanjut guys dan Lancelot langsung aja mengincar si Valir musuh ya oke oke sudah mati Valir musuhnya guys ya dan musuhnya disini sisa tiga kita masih ada empat ya yaitu musuhnya ada Kadita ada Argus dan Aldous guys ya oke Aldousnya bentar lagi mati guys ya oke sorry guys langsung kita mati oke Aldousnya mati oke sisa Kadita dan Argus guys kita juga sisa tiga hero ya musuh sisa dua oke Kaditanya Nyus oke Argusnya kebal Kaditanya mati guys ya dan Argusnya ikut mati juga oke babak keempat guys ini ya kayak tadi guys ya itu Xbox langsung aja bakar-bakar si Saber ganggu si Godnya dan disini si Vexana bakal mencari pappet dari si Godnya guys ya nah oke di situ nama si Lolita dan kita punya sudah dapat God ya langsung aja Godnya tadi ulti ya pappetnya guys ya oke musuh sudah sisa sekarat guys ya sudah sudah sisa sedikit aja HPnya Oke dapat lagi pappet bisa musuhnya sisa dua yaitu Hylos dan lapu-lapu guys ya eh masih ada tiga guys masih ada Aurora guys Oh Aurora nih oke sakit juga guys ya oke sisa dua aja oke sisa Aurora sendirian oh ya masih ada lapu-lapu tadi oke berhasil menang guys ya dan di babak kelima ini ya isi-isi aja guys ya yang ditukar ternyata Cyclops guys ya yang ditukar ternyata Cyclops dan disini powernya ya beda udah dikit guys jadi jadi isi-isi lah guys ya oke udah selesai guys ya luar biasa oke oke tim pertama tadi MPP nya adalah Odette guys ya dan lanjut ke tim kedua Valir ya seperti biasa ketiga itu adalah Xbox ya sama kayak tadi ya terus clean lagi guys ya jadi udah gitu beda guys ya oke guys ya nah tampaknya videonya kita akhiri aja sampai disitu guys ya karena kalau kita lanjut ke boss berikut-berikutnya lagi bakal kepanjangan nanti bakal saya bikin lagi di video berikutnya guys ya video selanjutnya untuk boss campaign yang berikut-berikutnya guys yaitu 30 35 40 45 ya guys ya masih ada dua video lagi lah guys ya kalau yang 05 nanti barengan guys ya kalau sama yang 10 ini guys ya kalau ini sudah lewat guys ya yang ini guys ya kalau sudah yang 5 10 eh 50 5 10 ini udah lewat jadi dua video ke depan bakal campaign lagi guys ya dan mungkin juga saya bakal ini guys ya video kan dimana saya mengajar semua boss yang dari battle of fate ini guys ya oke guys kita akhir aja videonya jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like-nya jangan lupa di share lepas dan subscribe dan komen you guys ya terima kasih sudah menonton see you next video bye bye bye